Intro Kabar viral akhirnya Hotman Paris Hutapea bereaksi keras atas perlakuan Oknum Pas Pampres yang menganiaya warga Aceh. Hotman Paris marah besar dan siap memberikan dampingan hukum terhadap keluarga korban. Seperti apa beritanya, mari simak video berikut ini. Kasus dugaan penculikan dan penganiayaan yang berujung meninggal dunia seorang warga Aceh di Jakarta, Imam Mashkur 25 tahun akhirnya sampai ke telinga pengacara kondang, Hotman Paris. Diduga kasus tersebut melibatkan Oknum Pasukan Pengamanan Presiden dalam kurung Pas Pampres yang salah satu pelaku berinisial PKRM. Murka Hotman Paris mengaku siap membelak keluarga korban apabila dibutuhkan. Pesan itu disampaikannya melalui postingan di Instagram Hotman Paris Official pada minggu 27 Agustus 2023. Postingan yang turut memuat foto peti mati almarhum ketika di RSPAD Jakarta Pusat itu sudah disukai lebih 31.000 pengikut dan 1.300 lebih komentar. Kasus yang menimpa Imam Mashkur, warga Aceh ini terjadi di Jakarta pada Sabtu 12 Agustus 2023 sebelum akhirnya meninggal dunia di RSPAD Jakarta Pusat. Dalam keterangannya, kemudian Hotman menjelaskan kenapa dirinya perlu mendampingi masyarakat kecil yang mendapat perlakuan tidak adil. Karena Hotman Paris sangat viral dan difollow oleh banyak petinggi aparat hukum sehingga tindak tanduk aparat penyidik dan pejabat yang menangani kasusnya langsung kebaca oleh para petinggi polri dan para pejabat pemerintah RI setelah melihatnya di IG ini. Ulasnya Hotman menyebut dirinya memiliki basis penggemar yang besar dan juga aktif di media sosial, di mana ia sering membagikan cerita-cerita, isu maupun nasihat, dan bantuan hukum kepada masyarakat luas. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudhomar Gono marah besar hingga menginstruksikan agar anggota Pasukan Pengamanan Presiden Pas Pampres yang diduga menganiaya dan membunuh seorang warga asal Kabupaten Biren. Aceh harus dihukum maksimal Seorang pemuda asal Biren, Aceh, imam masyukur 25 tahun tewas diduga dianya oleh oknum Pasukan Pengamanan Presiden dalam kurung Pas Pampres berinisial pra-KRM. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksma Yudhomar Gono mengatakan, Panglima TNI menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan meminta kasus ini dikawal serius. Selain itu, Panglima TNI juga menginstruksikan agar oknum Pas Pampres bernama pra-KRM itu dipecat dari TNI. Demikianlah informasi terbaru dari kami semoga kasus ini ditangani dan diusut sampai tuntas. Amin.